Sementara Presiden Joko Widodo bertolak ke Melbourne, Australia pada Senin pagi untuk menghadiri perhelatan konferensi tingkat tinggi khusus ASEAN Australia yang diselenggarakan selama 3 hari mulai 4 hingga 6 Maret. Presiden menyampaikan KTT diselenggarakan untuk memperingati 50 tahun kemitraan ASEAN dan Australia dan akan membahas bagaimana kemitraan strategis komprehensif ASEAN Australia dapat dioptimalkan ke depan demi mewujudkan kawasan Indo-Pasifik damai, stabil, dan makmur. Presiden juga akan mendorong pembahasan terkait mobil listrik dan transformasi digital saat menghadiri KTT khusus ASEAN Australia. Selain KTT, Presiden juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanis membahas kerjasama bidang pertahanan. Presiden juga akan mengundang negara-negara yang hadir di KTT untuk berinvestasi di ibu kota Nusantara. Presiden juga akan menggunakan kesempatan ini untuk mendorong kerjasama, penguatan integrasi ekonomi, transisi energi, dan transformasi digital. Serta pemajuan paradigma kolaborasi dan penghormatan hukum internasional secara konsisten termasuk dalam isu Palestina. Selain menghadiri KTT ASEAN Australia, saya juga berencana untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Australia, Perdana Menteri Selandia Baru, dan Kamboja. Saya dan rombongan insyaallah akan tiba kembali di Jakarta tanggal 6 Maret hari Rabu. Terima kasih. Terima kasih.